Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa merhaman bikum Berjumpa kembali dengan channel kami, Budang Arab Pada kesempatan kali ini, kami sengaja mengumpulkan soal bahasa Arab untuk PAS atau penilaian akhir semester kelas 8 semester ganjil ini Sengaja kami datangkan jawaban serta alasan kenapa kita memilih jawaban tersebut Oke silahkan menyaksikan Oke anakku sekalian, untuk soal bahasa Arab kali ini ada 30 soal pilihan ganda dan 10 soal esay Mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Semoga apa yang kita bahas di Ridwaya oleh Allah SWT Oke yang pertama kita baca Ikhtar al-ijabah as-sahihah Jadi kita disuruh memilih jawaban yang benar Nomor 1 Ada pertanyaan Fi ayisa atadhabu ilal madrasati Tertulis disitu Nam lebih 30 Maka Kita tahu bahwasannya Nam adalah as-sadisa Kemudian 30 itu Sama dengan an-misfu Maka kita cari Disitu ada as-sadisa Wan-misfu Kenapa kita tidak memilih yang C Atau as-sadisa Ilal-nisfu Karena ilal itu mempunyai makna Kurang ya Sedangkan disini adalah lebih Maka kita pilih yang D As-sadisa Wan-nisfu Oke soal yang kedua Fi ayisa atin Tusolli al-duhur Artinya pada jam berapa Kita sholat-duhur Kita tahu sholat-duhur Di atas jam 12 Maka jawabannya adalah Athaniya asyara Yaitu A Untuk soal nomor 3 Nastarihu ba'dal-hissati Kita tahu bahwasannya pelajaran Dalam sehari itu ada 8 Maka istirahat berarti Separuh dari pada 8 4 Bahasa Arabnya 4 Ar-robi'ah Kenapa kita tidak memilih Al-arba'ah Kita pilih ar-robi'ah Karena Sekali lagi Ini adalah bilangan bertingkat Kenapa tidak memilih robi'ah Karena khiswa khiswa menggunakan Takmar butuh Maka Bilangan bertingkatnya pun Harus menggunakan Takmar butuh Agar sama Agar sesuai Untuk soal yang keempat Ini ada B C dan D Semua menggunakan Takiko Yang artinya menit Tidak mungkin kita pergi ke sekolahan Dengan hitungan menit Kecuali Rumah kita dekat dengan sekolahan Maka Kita jawab saja yang A Ini sebesar A Setengah jam Jadi waktu yang dibutuhkan Pergi ke sekolah adalah Setengah jam Oke soal yang kelima Di depan tadi Sudah saya jelaskan Bahwasannya Dalam sehari Ada Kelapan Mata pelajaran Nah disini ada Thamani khiswa yang A B Thamani khiswa C Thamina khiswa D Thamani khiswa Maka jawaban kita adalah A Karena Khiswa perempuan Maka Atat-matutnya harus Kita Ingat ya Jika ma'atutnya Perempuan Maka adatnya laki-laki Dan Jika ma'atutnya laki-laki Maka Adatnya Perempuan Baik Sekarang kita Jawab soal nomor 6 Minal adat Dertibi Mayali Illa Di antara Hitungan Betingkat Sebagai berikut Kecuali Jawaban kita Al-khamsa Ya Karena khomis Khomisa Dan khomis Merupakan adat tertibi Untuk khomis Biasanya digunakan Untuk menentukan hari Baik Tujuh Al-adat tertibi Ala wazni Ya jelas ya Fa'ilun Fa'ilatun B Ya Kita tahu Dua Wazni itulah yang digunakan Untuk menunjukkan Bilangan bertingkat Nomor delapan Nukta-nukta-nukta Tuta li'ud-durus Fisa'at Thamina Kita disuruh mencari Pertanyaan yang cocok Yang sesuai Jadi Yang sesuai disini Sekarang adalah Fi'ayi Sa'ah Ya Pada jam berapa Kamu Belajar Jawabannya Fisa'at Thamina Jadi Disini pilihan kita adalah A Sembilan Uhtuka Nukta-nukta-nukta-nukta Ismuha Mariam Uhtun Itu perempuan Maka Kita cari Ya At-thaniyah Itu jawaban kita C Sepuluh Nukta-nukta-nukta Yastagriku Thihab Ilan Nadi Sa'atan Wahidatan Jadi Disini Kita harus menggunakan Pertanyaan Yang Menunjukkan Jeddah Waktu Maka kita tahu Disitu ada Kem Sa'atan Itulah yang kita pilih Berapa Waktu Yastagriku Yang dibutuhkan Adihaba Untuk pergi Ilan Nadi Ke klub Oke Nomor 11 Ana Tilmid Artadi Nukta-nukta-nukta Jawabannya adalah Zayyul Madrasah Seragam Nomor 12 Ana Astahim Fi Ya Jawabannya D Alhammam Oke Kenapa kita pilih Jawaban D Alhammam Karena Asbah Artinya Walam Renang B Nahar Artinya Sungai C Al-Bahar Artinya Laut Tapi paling cocok Paling sesuai adalah Hammam Atau kamar mandi Baik Sekarang Nomor 13 Jadi Jam 6 Jam 6 itu Biasanya Sarapan Bahasa rapnya Sarapan adalah Futur Ada Bunuh Ghoda Artinya Makan siang Asya Artinya Makan malam Ruz Artinya Nasi Jadi Jawabannya A Untuk yang 14 Huwa Yujas Yujafifusya Rahu Nukta 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 Mujaffafusya Jadi Kalau diartikan Dia Mengeringkan Rambutnya Dengan Alat pengering Kita tahu Bahwasannya Dengan Dalam bahasa rap Adalah B Maka jawabannya Adalah Alif 15 Fatma Ta'malul Wajibul Manzil Al-Mubtada Min Hadihil Jumlah Huwa Kita cari Mubtada Kita tahu Bahwasanya Mubtada Adalah Isim Yang berada Di awal Kalimat Nah itu ada Isim Fatma Maka Jawaban kita Adalah A 16 Nukta 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 Yadhabu Ila Maukif Sayyara Atau Ila Maukif Sayyara Jadi Disitu Kita disuruh Untuk mencari Siapa Kira-kira Yang biasa Pergi Ke Terminal Ya Biasanya Sopir Sopir Bahasa rap Adalah Asa Jawabannya Adalah A 17 Ratna Nukta 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 Alwajibal Manzili Fi Hurfat Almudha Karati Ratna Perempuan Maka Kita gunakan Ta'mal Ya Sedangkan Kalau Ya'mal Untuk laki-laki Na'mal Untuk kita Ta'malina Untuk kamu Perempuan Sedangkan Ratna Sekali lagi Dia adalah Ga'iba Maka Menggunakan Ta'mal Jadi Jawabannya Adalah 18 Nukta 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 Siapa yang mengajarkan Bahasa Arab Ya Al-Ustazah Mungkin Anak-anakku sekalian Bertanya Ini semuanya Ustazah Pak Ya Kita pilih saja Yang Al-Ustazah Karena Dia ada di awal kalimat Dia adalah Mubtadak Dan Mubtadak Dibaca Rafa 19 Hasan Nukta 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 Amal Fasli Hasan Laki-laki Maka Kita jawab Yakumu Karena Sesuai dengan Lomirnya Untuk nomor 20 Berhubungan Dengan Hiwayah Soalnya Adalah Wahibbu An Al-Takita Suara Fahiwayati Nukta 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 Jadi Hobinya Adalah Mengambil Gambar Maka Hobinya Adalah Taswir Memotret Nomor 21 Hiwayati Nukta 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 Asna Al-Kathir Minal At'ima Hobi Saya Adalah Titi-titi Saya Gemar Membuat Makanan Yang Membuat Makanan Adalah Tob Tabbok Jawabannya Adalah Nomor 22 Asbahu Finiha Yatil Usbu Fahiwayati Jadi Jadi Saya Biasanya Akhir Pekan Berenang Maka Hobi Saya Adalah Yasibaha Berenang Nomor 23 Nukta 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 Asayyad Sama Kilbahri Ya Jadi Kita Sesuaikan Fiilnya Yasidu Asayyad Di Nelayan Itu Memancing Ikan Di Laut Nomor 24 Fatima Tuhibbu Antuh Khita Thawban Jadidan Fahiwayat Karena Fatima Senang Menjahit Maka Opinya Adalah Al-Khiyata Jelas Itu Berarti Jawabannya Adalah B 25 Nukta 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 Fatima Al-Mutala Al-Tasbir Kita Jawab Aja Karena Fatima Ini Adalah Perempuan Maka Tahwa Ya Oke Nomor 26 Soal Ini Berhubungan Dengan Hobi Atau Hiwayah Ar-Rasam Nukta 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 Law Hatta An Jamali Madrasati Resam Tukang Gambar Laki-laki Maka Fiilnya Sesuai Dengan Failnya Yarsum A Nomor 27 Al-Jumla Fi'liya Fi'l-Jumlil Adiyah Kita Tahu Jumla Fi'liya Adalah Jumla Yang Diawali Oleh Fi'l Dari A B Diawali Fi'l Hanyalah Yang A Maka Jawaban Kita Adalah Yang A Tuhib Umi Al-Kira Atta Ibu Menyukai Membaca Nomor 28 At-Tarqibu Sahih Minal Jumla Lil Adiyah Ya Sekali lagi Kesesuaian Antara Fi'l Dengan Fa'l Harus Kita Karena Yata'lam Adalah Laki-laki Sedangkan Talibatani Perempuan Yang C Nata'lam At-Talibani Nata'lam Untuk Perempuan Sedangkan Taliban Adalah Laki-laki Yang D Nata'lam At-Talibatani Nata'lam Untuk Kita Sedangkan At-Talibatani Adalah Dua Orang Pelajar Perempuan Nomor 29 Terkib Al-Sahim Al-Jumla Al-Athiyah Ya A B C Dan D Untuk A Yujayyidu Khalid At-Taswir B Yujayyidu Fatima At-Taswir Batima Yujayyidu At-Taswir Khalid At-Tujayyidu At-Taswir Yang Paling Sesuai Antara Fi'l Dengan Fa'l Adalah Nomor Satu A Yujayyidu Khalid At-Taswir Oke 30 Al-Jumla Filiyah Al-Jumla Al-Athiyah Ya Sekali lagi Kita cari Yang Awalnya Adalah Fi'l Dan Kita temukan Disitu Adalah Yang A Baiklah Anak-anakku Sekalian Kita sekarang Masuk Ke Soal Isayyid Anda Diperintahkan Ajib Al-Athiyah Jawablah Pertanyaan Berikut ini Nomor Satu Saya Suka Mengambil Gambar Setiap Hari Maka Hobi Saya Adalah At-Taswir Jawabannya Itu Memotret Atau Mengambil Gambar Nomor Dua Ahmad Yuhib Yuhib Ayyakra' Fim Mawadi'in Kasiratin Mukhtalifatin Mislu Tarikh Ilmu Nafsi Arriwayat Wal Kasir Minal Kudub Nafi'ati Fim Wakti Faradihi Fama Hiwayatuhu Jelas Yakra'i Berarti Al-Qiro'ah Membaca Nomor Tiga Maka'atuhu Mujibu Anta'amal Aisha Ingin Menjadi Seorang Koki Maka Apa yang Harus Dia Lakukan Tentunya Ia Harus Belajar Memasak Tiap Hari Dan Bahasa Arab Maksudnya Adalah Tata'allamu At-tibaha Kula Yaumin Oke Nomor Lima Uktub Thalat Sama Kula Tufadziluha Tulis Tiga Makanan Yang Kamu Sukai Ya Banyak Sekali Tergantung Kalian Yang Bisa Soto Bakso Sate Koghir Dalik Dan Kebanyakan Makanan Mempunyai Bahasa Arab Yang Sama Dengan Bahasa Indonesianya Baiklah Kita Masuk Ke Lima Soal Terakhir Itu ada Perintah Ratib Milkalimat Dil Atiyah Lidakuna Jumlatan Mufidatan Kita disuruh Menyusun Kalimat Acak Menjadi Kalimat Yang Sempurna Nomor Enam Itu Kita Mulai Dari Kalimat Al-Muallim Al-Muallimu Yudarribu Dalamidahu Al-Al-Kira'ah Ya Gitu Atau Kita Awali Dengan Jumlah Bi'lah Juga Bisa Yudarribu Al-Muallim Dalamidahu Al-Al-Kira'ati Ya Oke Nomor Tujuh Kita Awali Dengan Kalimat Ladaya Ladaya Kamerai Kamerai Kalimat Al-Kira'ah 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 Untuk soal selanjutnya Perintahnya adalah Tarjim Al-Lawati'l-Indonesia Kita disuruh untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia Nomor delapan Hiwayati At-Tabukhu Asna'ul Kathir Minal'at Ima Mithlul Arus Al-Makruna Jadi Hobi saya adalah Memasak Saya Sering Memasak Makanan Seperti Nasi Dan Mie Baik Uktub Jumlah Fi'liya Ibtida'an Bifi'lin Mudhore Baik Fi'il Mudhore Adalah Fi'il yang menunjukkan Arti Sedang Atau akan Atau menjadi Kebiasaan Kita pilih aja Ya'kulu Makan Dan Ya'kulu Muhammadun Ar-Ruza Dan Ya'kulu Muhammadun Al-Ma'a Like, Comment, And Subscribe